MAPAG Pemilu 2018 mengpuluh-puluh jurnalis TIJTI Bandung Raya sarta PWI Kabupaten Bandung turta mengratus-ratus masyarakat jeng komunitas mengadeklarasikan pemilu damai turnolak mengpirang wangun warta bohong atau hoax di lewak ibu Kabupaten Bandung lianti deklarasi jurnalis jeng masyarakat G Melak 500 Binih Tangkal kerangajaga lingkungan turta ngerojong program Citarum Harum mengpuluh-puluh jurnalis anuka bengket dina ikatan jurnalis televisi Indonesia Korda Bandung Raya turpersatuan wartawan Indonesia Kabupaten Bandung ngerumpul jeng masyarakat keringadeklarasikan pemilu damai sarta nolak sakumna warta bohong atau hoax MAPAG Pemilihan Presiden jeng wakil Presiden dina tanggal 17 April 2018 anu pernana di res area cukang monteng kecamatan ibu Kabupaten Bandung Eta deklarasi Tedi Sorangker ngerisa kondusivitas MAPAG Pilpres 2018 turta nying lari di Cewan Liantik itu masyarakat G diwawagan pangawaruh sarta sosialisasi kubawaslu sarta KPU Kabupaten Bandung ngenaan prak-prakan nyoblos anu hade turbener samalah muspika jurnalis jeng masyarakat ngecap tapak lengen minang kawangun pangrojong nolak warta bohong atau hoax dina bener Eta kagiatan G dituluikin kubrak-prakan melak 500 binih tanggal endemik Jawa Barat disabuderen lokasi deklarasi ger ngajaga lingkungan sarta ngerojong program Citarum Harum Ceketua IJTI Bandung Raya Rezi Tia Prasaja Eta kagiatan Tedi Lakonan minang kawangun pangrojong jurnalis ke pihak polisi KPU Turbawaslu MAPAG PRAK-PRAKAN PILPRES 2018 Sesuna jurnalis bogak ketak anu penting lebah ngawawagan pangawaruh sarta sikap nalika masyarakat nampah hoax ngenaan PILPRES Semua pihak masyarakat bisa lebih pandai lagi bisa lebih serdas lagi dalam menyaring berita-berita yang belum tentu kebeneran belum tentu kevalidannya dan sudah sewajarnya menjadi tugas kami sebagai insan pes agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberitakan kepada masyarakat berita mana yang sebetulnya yang benar dan layak untuk dikonsumsi oleh KPU Sejoroningkitu Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan Netelagun pihak nangapresiasi kagiatan anu dikokolakun kudua organisasi wartawan di Kabupaten Bandung alatan ngarojong kondusivitas MAPAG PILPRES Seluruh masyarakat yang saat ini ada diibun betul-betul memahami nanti tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pemilu dan bisa menjaga pemilu ini aman damai dan cucu yang kedua juga masyarakat ibn semuanya peduli bahwa melestarikan alam ini merupakan suatu nantinya akan menjadi warisan kepada anak cucu kita khususnya kita peduli kepada Citarum semoga program yang disampaikan atau ditujukan oleh Bapak Presiden Diburian Indonesia Citarum Arum Dinam Prona Eta Deklarasi Pemilu Damai Turta Nolak Warta Hukste dipiharap bakal ngarojong masyarakat sangkan lewi dewasa nalikan nampa warta samemeh dibagikan ke media sosial atau wak kadang wargana Rezi Tia Prasaja Bandung TV